Kita balik ke informasi lainnya, pemerintah seorang mahasiswa ditemukan tewas di kamar kosnya. Korban pertama kali ditemukan oleh teman satu kosnya yang merasa curiga korban tidak masuk kuliah dan tidak keluar kamar. Seorang mahasiswa ditemukan tewas menggantung di jendela kamar kosnya, di Dusun Mekar Asih, Desa Hegar Manah, Kecamatan Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Jumat Petang. Berdasarkan keterangan saksi, korban diketahui mahasiswa Fakultas Pertanakan Universitas Pajajaran Semester 6. Korban merupakan warga Desa Cinangsih, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Korban mengontrak di rumah tersebut sudah enam bulan. Kepala Desa Hegar Manah, Dede Sumitra, mengatakan, mendapatkan laporan dari warga, korban ditemukan meninggal dengan menggantung di jendela kamar kosnya pada Jumat sore. Diketahui sekitar setengah empat jam 15.30an oleh temannya, teman se-kos. Jadi ini di rumah ini kosnya tiga orang, cowok semua. Cuman sejak beberapa hari ini kelihatan ini tidak keluar-keluar rumah, keluar kamar maksudnya. Tadi diketahui oleh temannya, karena ada datang teman ceweknya, menanyain adik ini ada nggak gitu. Ternyata ini dikunci dari dalam. Setelah itu, yang temannya itu menghubungi petugas penjaga kosan, penjaga rumah. Dan dibuka, dibuka bersama-sama, ternyata keadaannya sudah keadaan meninggal. Satu saksi dan teman kos korban mengatakan, kecurigaannya ketika didatangi dua teman korban yang memperlihatkan isi cat korban, dengan temannya tersebut sambil memperlihatkan isi cat korban, bahwa korban akan mengiris tangannya dengan sebilah pisau. Keseharian korban pendiam dan tertutup, tidak pernah berkeluh kesah. Petugas Kepolisian Resort Sumedang masih mendalami kasus tersebut. Zenazah korban langsung dikirim ke rumah sakit Sartika, Asi, Bandung. Diki Guntara, Bandung TV Terima kasih telah menonton!